Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Pangjek. Pantauan terakhir nih, ini datang dari Muarujambi nih. Pejabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliancah turun langsung ke jalan Talangduku. Hal ini dikarenakan ratusan warga desa Talangduku kecamatan Taman Rajo. melakukan blokir jalan menuju pelabuhan karena masyarakat menuntut janji kepada pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas dari mobil perusahaan. Nah sebelumnya, masyarakat sudah meminta nih kepada pihak perusahaan, tapi belum juga kunjung diperbaiki. Mudah-mudahan dengan adanya P.J. Bupati nih agak jalan Talangduku segera diperbaiki dan aktivitas masyarakat di sana berjalan dengan lancar lho. Bagaimana pantauan nih? Kita tengok di pantauan Bangjek. Ratusan warga desa Talangduku kecamatan Taman Rajo dan sekitarnya melakukan blokir jalan menuju pelabuhan Talangduku. Mereka menuntut janji pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk membangun jalan yang rusak akibat aktivitas dari mobil perusahaan. Atas aktivitas warga ini, P.J. Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansa langsung turun ke lokasi guna menenangkan masyarakat. Disampaikan oleh P.J. Bupati, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan terkait persoalan tersebut. Namun sayangnya pihak perusahaan hanya mengutus perwakilannya saja. P.J. Bahyuni meminta hal ini untuk segera ditindak lanjuti dan pihak perusahaan segera memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Sudah ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan pemerintah ini. Kita tunggu lagi besok. Mudah-mudahan besok, meminuhkan antara perusahaan dengan masyarakat di sini yang disempatifasi oleh P.J. Bisa berjalan dengan baik sehingga laksin. Untuk diketahui, sebelumnya masyarakat Talangduku telah melakukan aksi demo kepada pihak perusahaan karena jalan di kawasan rusak dan berdebu sehingga warga sulit melintas karena perbaikan tak kunjung direalisasikan. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.